Dinas Sosial Kota Jambi memberikan pelatihan mental dan spiritual terhadap anak pang serta jalanan yang ada di Kota Jambi. Selama dua pekan, para anak pang dan jalanan ini akan dilatih secara fisik, keterampilan hingga beribadah. Sebanyak 10 anak pang yang diamankan selama tahun 2018, saat ini sudah dilatih dan dididik di Dinas Sosial Kota Jambi oleh Batalion. Kesepuluh orang tersebut terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Berasal dari pengamanan Satpol PP yang baru dibina selama 3 hari. Kabupaten Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Jaharudin mengatakan, kesepuluh anak pang tersebut akan dilatih secara mental dan spiritual selama dua pekan. Pekan pertama akan dilatih secara fisik dan pekan kedua dilatih secara keterampilan. Seluruh anak pang dan jalanan ini pun juga akan dibina dan dilatih beribadah tepat waktu. Selain itu, Dinas Sosial juga akan memberikan pelatihan keterampilan, diantaranya diberikan wawasan bertani. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kaspul, menambahkan, setelah diberikan pelatihan selama dua pekan, anak-anak tersebut akan dilepas namun masih dalam pengawasan dan pembinaan batalion, serta akan dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, ada atas laporan masyarakat, ada sebanyak 10 orang anak pang. Sekarang sudah tiga hari di sini, kita menjalin kerjasama dengan batalion, satu, dua, kemudian nyanyi-nyanyi lagu-lagu kebangsaan. Setelah itu siang kita isi dengan ceramah agama, diajar dia sholat. Kita tahu bahwa dia ini kosong, batinnya atau agamanya kosong, masih banyak yang tidak kita ajar. Dia di sini selama lebih kurang 6 hari dia di sini, setelah sampai hari apa nanti, hari Rabu, itu kita yang orang luar daerah kita kirim. Keluar daerah dengan surat berjanjian dengan pelatih. Masih di visi. Batalion saja kemarin itu 20, batalion 20 orang. Tapi 2018 ini baru ini, sudah agak berkurang. Januari, Februari, Maret, baru ini baru ada, masih lagi. Kita berharap dia ini nyampaikannya ada kawan-kawan, usahlah dijami, itu bilang. Dih usah, dan bisa anak pang untuk dijami. Pol PP, saya sudah ngomong juga dengan Pak Kasat kemarin. Sudah di sekarang, Juhan.